teman-teman disini bunda punya satu bungkus sosis ini harganya Rp17.000 dan bunda mau menyulapnya menjadi beribu-ribu ya teman-teman nah disini bunda mau membuat jajanan untuk anak-anak sekolah ya nah sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya pertama si sosis ini kita buka kulitnya atau bungkusannya seperti ini Ayo kita keluarkan ya Nah seperti ini setelah kita buka lalu kita cuci ini sudah Bunda cuci lalu mau kita potong-potong ya Nah di sini Bunda siapkan talanan seperti ini ini talanannya ini bukan kumal ya teman-teman karena ini basah ya habis dicuci tadi ya habis dipakai lanjut saja kita potong sosisnya ini nah ini kita ratakan supaya sama panjangnya ya kita potong kecil-kecil seperti ini kita lakukan hal yang sama sampai semua bahan selesai ya Nah ini sudah selesai kita potong seperti ini lalu kita sisihkan kita simpan di wadah oke sekarang kita ke langkah berikutnya lalu ini Bunda tambahkan satu butir kuning telur 1 sendok makan muncung tepung tepung terigu ya lalu kita aduk-aduk disini Bunda gunakan tangan seperti ini ini tangannya sudah bersih sudah higienis ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata nah kalau sudah tercampur rata seperti ini sekarang kita ke langkah berikutnya ya nah disini Bunda sudah siapkan wajan atau kuali yang sudah dipanaskan seperti ini lalu kita tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng sosisnya ya nah ini minyaknya sudah panas seperti ini lalu kita tuangkan ini sosisnya kita goreng separuh dulu ya supaya tidak nempel-nempel ya lalu kita aduk-aduk seperti ini dan kita goreng sampai sosisnya ini mengembang ya nah ini sosisnya ini sudah mengembang seperti ini ini harus kita aduk-aduk terus ya teman-teman supaya sosisnya ini tidak meledak ya atau tidak pecah nah kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar sosisnya ini matem dan tepungnya itu menjadi guri egg crispy ya nah setelah ini tepungnya ini sudah kelihatan coklat dan sosisnya ini sudah berpulit tebal seperti ini ini sudah matem dan setiap kita angkat ya oke sekarang kita tiriskan dan kita lanjut menggoreng ya nah ini sosis yang sudah kita goreng seperti ini ini kita dinginkan dulu ya teman-teman kita taruh di wadah yang lebih besar nah setelah kita goreng dan sudah dingin seperti ini sekarang kita tusuk dengan menggunakan tusuk sate ya nah kita ambil tusuk satenya lalu tusuk satenya ini kita bersihkan dulu ya oke kita mulai ke cara pembuatannya nah kita tusuk seperti ini kira-kira kita mau jual berapa ya teman-teman kita tusuk berapa ya dan kita hitung aja modalnya itu nah disini bunda tusuk sebanyak 4 buah ya teman-teman ini bunda mau jual 1500 sampai 2000-an seperti ini ya nah ini sudah selesai nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman seperti ini ini tinggal kita jual ditambahkan saus mayo atau saus sambal ya teman-teman nah seperti ini ini mau kita bungkus pakai plastik mica juga boleh dan kita langsung pakai plastik OPP untuk menjualnya juga boleh ini dalam satu bungkus itu satu bungkus harganya Rp17.000 disini bunda mendapatkan atau menghasilkan 19 tusuk dan kalau mau menjualnya kita tinggal sesuaikan dengan harga masing-masing di suatu daerah ya oke ini masih ada sisa dua nah kalau untuk yang makan di tempat disini bunda sudah siapkan piring yang kecil seperti ini tinggal kita sajikan seperti ini ya teman-teman untuk pelanggan kita yang makan di tempat tinggal kita tambahkan saus sambal seperti ini nah juga saus mayo nya ya hmm ini pasti mantep banget teman-teman dan jajanan ini mau bunda namakan sosis tusuk nah ini sosis tusuknya sudah matang sudah selesai kita buat seperti ini ya ini benaran enak banget mantap nah seperti ini ya penyajiannya ya ini tinggal kita bawa ke warung teman-teman hmm seperti ini ya oke terima kasih yang sudah menonton semoga videonya ini bermanfaat dan semoga dapat menginspirasi teman-teman semua untuk berjualan ini mantep banget pasti laris banget dan ini bunda sudah coba sendiri ya ini boleh dititip di kantin sekolah ataupun di gerobak boleh kita bawa gerobak ya oke terima kasih karena menonton ya terima kasih karena menonton ya Terima kasih.